Intro Satuan Unit Rescrim Polres Delitua mengamankan satu orang perempuan kasus KDRT berinisial YR. Pelaku YR menyerahkan diri ke polsek delitua, usai menganiaya suaminya sendiri, hingga babak belur dengan kayu dan besi tojok. Korban dan pelaku memiliki dua orang anak. Motif sang ekstrim menganiaya suaminya karena merasa jenuh dan letih dengan kondisi suaminya. Suaminya sudah lama sakit, pelaku bekerja berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun korban sering marah-marah kepada pelaku. Saat ini korban dirawat di rumah sakit sembiring delitua, Medan. Hari minggu sekitar pukul 17.00, sodari YT datang ke polsek delitua, melaporkan bahwa dia menduga telah membunuh suaminya. Memuduh suaminya oleh posil delitua, waktu itu dengan pawas Pak Ibda Jonisyanturi, beserta tugas luar, melakukan cik TKP ke Jalan Sejarah No.13. Di saat di TKP, ditemukan laki-laki yang sudah berlumuran darah oleh petugas kita membawa ke rumah sakit sembiring untuk dirawat. Selanjutnya, ibu saudari YT yang tadinya datang ke polsek diamankan. Tadi dilakukan pemeriksaan, beliau telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara memukul bagian kepala dan badan saudara Iskandar Parinduri. Nah, untuk selanjutnya, kita sedang mendalamin motif-motifnya dan untuk sementara kita persangkakan saudari YT dengan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang RI No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Itu lah, ada paman istrinya, istrinya mengapai dia, pucam, apa, karena adik saya ini sakit, sudah hampir 3 tahun, yang apa ini, setuk ini, jadi dia mungkin bosan, tajam malas, terasa kan. Di ambil pisau, di ambil binggis, setiap. Di apainya, ibu? Ya, di pukul-pukul, misalnya, kaginya, kemarin. Harapannya, bu? Untuk kepada kepolisian apa, bu? Itu enggak tahu, saya cuma menyerahkan diri ke polisi langsung, karena dari kukurnya, sehingga saya ini sudah enggak apa lagi, enggak bernama saja. Ibu, mintanya sama polisi apa, bu? Bukur minta, ya, bagus-bagus saja lah, tadi. Semakin ini, adik saya, ya, bu, jangan beda. Dari Medan Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!